Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Senang sekali kita berjumpa kembali di Retail Zoom S RZA ke 110 ya, tidak terasa untuk hari ini, Senin 24 Juli. Sudah di akhir bulan ya, tahun 2023. Tentunya ada review bulanan yang dilakukan di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Semoga ada progres-progres, selalu itu yang kita harapkan ya. Karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Christian F. Gusuai, cukup banyak ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semua untuk bisa bertumbuh dan berkembang di bisnis kita di masa depan. Oke, judul tema kita hari ini, The Art of Creating Higher Margins. Tentunya tidak ada yang tidak suka kalau mendengar kata-kata margin, tapi how to. Ini yang harus kita gali lebih jauh ya. Bersama konsultan retail bisnis, kesayangan Bapak dan Ibu semua. Bapak Christian F. Gusuai yang memang orangnya tegas ya. Kalau ada yang bilang ini rada-rada jutek, tapi bukan jutek sebetulnya. Karena sesuatu hal yang benar itu disampaikannya kadang memang pahit. Agak-agak pahit. Pahit beneran. Kayak kopi aja. Dikombinasiin sama krimer atau gula kan jadi enak juga Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara meraciknya saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami bersilakan Bapak Christian F. Gusuai yang sudah mempunyai pengalaman dan meraih banyak penghargaan. Juga bisa kita lihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan ya. Untuk memulai RZA ke 110. Yes, terima kasih Mbak Riri. Episode 110, Ritir S ya. Hadir setiap hari Senin. Oke, baik. Terima kasih untuk kehatiran Anda semua. Dan Anda tadi diberi kesempatan untuk kuis. Dan saya sempat ngintip ya. Sempat ngintip hasil dari kuis kita. Yang sayangnya hasilnya agak menyedihkan ya. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang lolos ya. Dari kuis yang tadi disampaikan itu ya. Jadi tidak lolos. Tidak lolosnya artinya nilainya tidak mencapai angka minimum ya. Angka minimum yang diharapkan gitu ya. Baiklah, kalau begitu. Kita akan masuk ke materi kita. Yaitu seni untuk menciptakan margin yang lebih tinggi gitu ya. Bukankah kita selama ini kita merasa bahwa kalau margin itu ya senjata. Karena senjata utama kita itu harga. Bahkan margin itu kadang-kadang tidak menjadi perhatian ya. Margin itu tidak menjadi perhatian ya. Anda itu seperti terima nasib aja gitu loh. Saya terima nasib aja gitu. Kenapa? Karena kita perang harga terus. Kita perang harga terus. Terus kalau Anda sudah pernah ikut Udemy saya, kan Anda merasa bahwa Pak Gus saya pernah ngajarin itu ya. Ngajarin 5 strategi mendapatkan profit lebih tinggi ya. Masih ingat ya. 5 strategi mendapatkan profit tinggi. Tapi, saya berani katakan ke Anda, ada puluhan ya. Ini ya, kalau saya klik nih. Nah, ini Anda lihat berapa ini? 12 ya. Masih ada 12 cara yang diantaranya tentu saja menyerempet-nyerempet materi yang Anda sudah pernah terima. Tetapi, setiap poin ini, kalau saya bedah lagi, kan Anda lihat di dalam setiap poin ini ada isinya lagi. Kalau itu saya bedah lagi, setiap poin bisa ngasih Anda 8 sampai 10 ide lagi. Berarti kalau saya punya 12 poin, saya bisa loh kasih Anda 120 ide bagaimana menciptakan margin lebih tinggi lagi. Menarik ya. Jadi, ini materi yang menurut saya harus kita pahami sebagai pelaku bisnis retail, terutama karena kita sering banget berpikir bahwa margin itu bahkan tidak tertargetkan. Dari mana saya tahu? Di beberapa klien saya, margin itu tidak ditargetkan. Padahal kalau Anda betul-betul mengikuti arahan saya, cara saya mendidik para peritel, saya pasti akan mengajarkan Anda bukan hanya sales, tetapi margin. Anda harus kejar margin. mengapa tadi ada di kuis kita tadi, mengapanya itu ada di kuis kita tadi. Dan saya heran kenapa banyak sekali yang gagal di kuis hari ini, itu betul-betul heran saya. Hanya satu orang yang lolos ini. Ini ada satu orang yang memasukkan barusan. Hanya satu orang ini saja yang lolos. Berarti dia paham apa yang yang saya maksud. Karena kalau sampai Anda tadi tidak lolos kuis ini, berarti Anda tidak paham bahwa cara kita mendapatkan margin, menciptakan margin lebih baik, itu Anda kurang paham. Anda tidak tutas pemahamannya. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Jadi, seni untuk menciptakan margin lebih tinggi. Jadi, ini seni. Mengapa disebut seni? Karena saya siap-siap nanti akan ada yang tanya, Pak, standar margin buat bisnis ini berapa? Pak, menurut Bapak standar margin buat saya berapa? Jawabannya pasti tidak ada kemutlakan. Tidak ada kemutlakan. Karena kalau Anda betul-betul memahami bisnis, maka bisnis kita harus menghasilkan profit, harus menghasilkan margin. Setelah, dari mana Anda tahu? Apakah si margin atau si profit tadi mampu menutupi biaya-biaya kita? Itulah mengapa the art of creating higher margin itu banyak poinnya. Ya, ini merupakan seni. Kalau seni, Anda lihat karya seni, apakah Anda boleh komplain? Anda boleh komplain sesuka hati, tetapi ada orang lain yang akan mendebat Anda. Sebuah karya seni, Anda boleh suka, tapi ada orang yang suka. Coba Anda komplain dengan yang menciptakannya. Anda lebih dicuaikan lagi. Karena bagi dia, kebanyakan, dia tidak peduli dengan pendapat Anda. Karena seorang seniman tidak menciptakan untuk kepentingan audiens kadang-kadang. Lebih kepada fulfillment, pemenuhan kepuasan pribadinya jauh lebih penting daripada mendengarkan semua pendapat orang. Demikian juga di dalam bisnis, kita mengenal waktu sebelumnya the art of time management. Seni mengatur waktu. Hari ini kita membahas the art of creating higher margin. No single factor. Anda lihat di sini, ada 12 poin. No single factor. Lalu, di dalam quiz tadi, sebenarnya Anda berpikir terlalu barangkali terlalu rumit, atau sebaliknya, tidak mau mikir. Kalau Anda tadi gagal di quiz, kegagalan yang kita maksud tadi, Anda tidak bisa menerjemahkan si quiz tadi dan tidak bisa mendapatkan angka minimal 75, karena itu cuma 4 soal. 4 soal masing-masing saya kasih nilai 25. Jadi, kalau Anda betul 3 dari 4, wajar lah saya bisa anggap itu lulus. Biasanya saya kan pasang 80 sebagai minimal, tapi karena hari ini soalnya 4, saya rasa 75 boleh kita katakan oke ya, karena kan Anda kemungkinan betul 4 atau betul 3, betul 2 atau betul 1, atau tidak betul sama sekali, karena ada yang dapat 0, di hasil yang saya lihat tadi, ada yang 0, 0, 0, 0, sayang banget. Baik, kita masuk ke sini ya. Yang pertama, effective cost management, Anda harus menganalisa dari cost yang terbentuk. Apa yang Anda analisa, Anda sebenarnya kan sudah sudah punya yang namanya laporan, kalau bikin laporan. Ini selalu ada prasarat ya. Apa yang Anda bisa analisa, Anda optimiskan, Anda optimalkan, yaitu operation, operational cost. ya, tanpa, nah, without compromising quality, tanpa mengorbankan kualitas. Banyak yang salah pahamkan, kalau kita bilang hemat, hemat cost, optimalkan, dianalisa, mengira kita itu maunya, pokoknya asal ada, murah, itu namanya Anda mengkompromikan kualitas. Kalau di sini, catatannya without, without compromising quality. Anda bisa kok mendapatkan produk berkualitas, tapi biayanya hemat. Harus bisa, gitu ya. Langkah kedua, strategic pricing mastery. Wah, ini kalau saya bedah lagi, ada banyak sekali, banyak, banyak sekali isinya ya. Di dalamnya set competitive. Artinya apa? Anda bisa memasang harga, tetapi memperhatikan apa? Competitor ya. Memperhatikan lingkungan Anda. Yet, profitable prices and attractive promotional offers. Nah, ini, kalau Anda sudah belajar lima strategi mendapatkan profit tinggi, ini mirip ya. Di strategi pricing, strategi mastery ini, menguasai strategi pricing ini, ada tuh di lima strategi mendapatkan profit tinggi, gitu ya. Berikut, product assortment magic. Nah, ini juga ada ya, lima strategi mengelola assortment. Ingat nggak itu? Ya, ujung-ujungnya kemana larinya? Mendapatkan profit lebih baik atau margin lebih tinggi ya. curate a high margin mix. Curate itu kira-kira Anda mengatur, mengatur high margin mix. Masih ingat nggak? Mix margin. Mix margin. Sama saja ya, high margin mix. Bagaimana Anda mengelola bauran untuk mendapatkan margin lebih tinggi ya. Dead resonance yang menggambarkan kebutuhan audience Anda. Kebutuhan pelanggan Anda. Product assortment magic itu artinya Anda harus mengelola assortment Anda. Ya, jangan dipikir pengelolaan assortment itu buat having fun gitu ya. Banyak kan klien saya kalau saya mengeluhkan assortment dia, dia mengira saya happy-happy aja. Nggak ya. Materi hari ini sangat relevan bahwa kita ingin pengelolaan assortment ini arahnya apa? Pembentukan margin yang lebih baik. Ya. Berikut nomor 4 elevate customer experience. Elevate itu meningkatkan ya. Tingkatkan pengalaman belanja pelanggan Anda. Yang seperti apa? yang tentu saja menyenangkan. Caranya over value-added service. Ya. To justify premium pricing. Nah. Kalau Anda tadi sempat ngintip Facebook saya, saya mengupload Reels. Reels itu video pendek. Bagaimana produk komoditas bisa dijual premium price. Ya. Itu ada ada klien saya dan ada partner saya Pak Bayu kita mengalami ya. Elevate customer experience ya. Kita pergi makan duran di Medan tapi bukan maaf ya. Penggemar Ucok bukan duran Ucok. Kenapa? Karena duran Ucok tidak elevate customer experience. Saya ceritakan ini supaya Anda paham apa yang disebut elevate customer experience. Kita pergi ke Sibolang. Bagi Anda yang sudah pernah ke Medan pasti dengar dong Durian Sibolang. Durian Sibolang. Besar sekali ya lokasinya. Besar sekali. Kemudian Anda lihat ya. Lihat video saya ya. Dan jangan lupa like. Itu dia memajang durian ada kali ini 7 meter 15 meter. 10 sampai 15 meter. Durian sepanjang dinding gitu ya. Dan di depannya open kitchen gitu ya. Ada orang lagi memotong-motong durian. Membelah-belah durian di situ. Itu ternyata durian-durian afkiran. Masukin ke box gitu ya. Bagi orang yang kan kita boleh pilih di sana itu. Nilai tambahnya apa? Selain pilihan yang seabrek-abrek gitu ya. Mau durian jenis apapun. Durian lokal. Durian import dari Malaysia. Durian yang termahal di dunia pun ada di situ katanya ya. Ada. Memang ada ya. Kita pernah makan per kilonya Rp550.000 per kilo. Rata-rata 2 kilo. Berarti kalau bersedia makan durian yang paling mahal itu Anda siap-siap Rp1 juta lebih. Gitu ya. Kalau mau yang lokal saja sudah nggak murah. Lagi-lagi ini loh. Premium price. Dia menetapkan harga premium. Kok bisa? Karena dia meng-elevate customer experience. Langganan datang. Wow. Suasananya suasana kafe. Bentuk meja macam-macam. Mau outdoor mau indoor. Ada ruang VIP pakai AC. Kemarin kami datang pas weekend ya. Ada live music lagi gitu ya. Live music dimana kita pun bisa ikut nyanyi kalau berani ya. Kalau suaranya tidak malu-maluin. Boleh nyanyi di situ. Elevate customer experience. Dan yang lebih saya sukai adalah kita boleh pilih. Meskipun proses pemilihan itu tentu saja bikin bikin ketabahan Anda ya. Kalau Anda tabah ya Anda berani menolak ya. Kalau saya pilih durian itu satu banding sepuluh. Sodorin sepuluh satu lolos. Makanya saya tidak berani jadi filter ya. Filternya saya kasih ke ke emak-emak yang saya anggap sudah cukup sudah cukup bawel gitu ya. Biarkan mereka yang memilih. Karena kalau saya yang pilih pasti satu banding sepuluh. Buka sepuluh lolos satu. Kapan makannya gitu ya. Jadi biarkan mereka yang pilih. Itu poin ya. Contoh. Memangnya cuannya atau keuntungannya si si bolang itu rendah. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu orang bisa maklum nih. Justify. Orang mengatakan ya memang sih tapi ada tapi-nya. Nah itu justify. mahal sih tapi kita bisa santai-santai tempat duduknya enak ambiencenya bagus instagramable gitu. Anda bisa foto-foto dengan teman-teman Anda dengan relasi Anda. Ya pasti karena tempatnya dibuat sedemikian rupa ada durian raksasa Anda bisa foto di situ Anda bisa duduk di atas durian raksasa tadi di depannya ada mobil VW di atas dulu ada durian di atas VW tersebut ya tapi sekarang sudah dipindahkan. kemudian ada pesawat terbang pesawat terbang yang keren banget ya kalau Anda lihat Facebook saya saya ada foto dengan Pak Bayu di situ dan kalian saya juga artinya apa? Sebuah komoditas kalau Anda kemas dengan baik Anda bisa jual dengan harga mahal apa yang Anda tambahkan di situ? Price tidak usah pikirkan price premium assortment silahkan pilih mau durian bahkan kita bisa pesen durian manis pahit tawar tawar pun ada kalau Anda doyan durian tawar juga ada apa lagi? itu dari segi apa? assortment availability tidak mungkin kehabisan tidak mungkin Anda ke sana aduh maaf durian yang kehabisan tidak mungkin availability kemudian pelayanan experience customer experience pelayanan yang yang dalam arti seluas-luasnya karena muka tokonya saja besar Anda parkirkan banyak sekali tentu saja tempat duduk beraneka rupa mau kursi panjang mau kursi mau sofa mau pakai AC silahkan ada banyak sekali pilihan ya kemudian artinya apa? tidak ada satu faktor kalau Anda mau menjual dengan harga tinggi otomatis margin Anda akan mengikuti tidak ada satu faktor ya sama kan seperti yang sedang kita bahas sekarang nomor 5 ini sudah sering juga upsell cross-selling brilliance ya upsell cross-selling brilliance ya Anda bisa ditawarkan ya ditawarkan mau durian yang lebih premium musangking atau blackthorn ada ya kita punya juga kemarin kalau saya lihat sampai kehabisan ya justru yang paling mahal itu yang kehabisan kemudian maximize transaction value artinya apa? average basket harus lebih tinggi dengan cara apa? tadi ya memberikan keleluasaan memilih ya sampai Anda puas ya with expert sales teknik ya teknik penjualan yang nggak biasa nggak biasa-biasa harus expert harus terlatih sampai expert 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 itu apa? ahli banget expert itu ahli banget bahkan dia sudah refleks kalau menghadapi pelanggan seperti ini dia harus ngomong apa? kalau pelanggan jenis ini dia harus ngomongnya seperti apa? ya kesalahan terbesar kita kita mengira bahwa orang kita cukup dikasih tahu satu kali cukup di briefing lima menit dan dia bisa ngomong kosong saya sudah buktikan Anda lihat lagi di video saya bagaimana kita harus melatih orang knowledge tanpa practicing itu tidak akan jadi apa-apa ya berikut inventory optimization optimization bukan optimization inventory optimization ya jangan berlebih-lebihan ya minimize minimize carrying cost itu akan merendahkan biaya Anda memegang barang jangan berlebih-lebihan tapi juga kita jangan sampai stock out jangan sampai kekosongan ya jangan sampai stock out tapi juga jangan over stocking jangan over stock dengan demikian Anda bisa menurunkan biaya Anda memegang sekelompok barang ya ini juga bisa menembuat profit Anda lebih tinggi khususnya dua hal ini ini Anda kan sering sekali dengar dari saya kan never out of stock di barang-barang yang sangat dibutuhkan dan never over stock di barang-barang yang sebenarnya pelanggan tidak butuh ya nomor tujuh loyal customer loyal margin Anda bisa memastikan margin Anda stabil lewat apa lewat sales sales hanya tercipta dari pelanggan yang loyal pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang tidak akan berpindah ke lain hati selain ke tempat Anda ya maka itu wajib bagi Anda meng-create enticing loyalty program for repeat purchase nih masih ingat 4 daun semanggi kalau Anda ingin onset Anda stabil frekuensi dari kedatangan pelanggan Anda pelanggan yang datang lagi lagi dan lagi lalu Anda barengin dengan peningkatan average basket onset Anda pasti naik terus ya lagi Anda yang suka mengeluh wah gara-gara kompetitor gara-gara ini gara-gara itu sudah menandakan Anda tidak punya loyal customer kalau dia loyal dia tidak akan berpindah ke tempat lain dan itu memastikan sales Anda dan sales terjadi baru Anda dapat margin kalau Anda tidak ada sales sebagus apapun Anda men-setup margin tidak ada gunanya no sales no margin nomor 8 exclusive private labeling ini juga di 5 strategi mengelola mendapatkan profit tinggi salah satunya ini ya exclusive private labeling stand out with unique products Anda tidak punya produk yang Anda mempunyai produk unik yang tidak dimiliki kompetitor Anda unique product and greater control of greater control over margin Anda bisa mengendalikan margin Anda Anda tidak harus mengikuti kompetisi karena itu adalah private label private label itu barangnya unik sarap private label itu barangnya unik kalau barangnya tidak unik dia tidak bisa jadi private label atau home brand tidak bisa baik lanjut dia nomor 9 ini sudah berapa menit sudah kepanjangan ngomong streamline supply chain optimize for cost saving supply chain itu bagaimana Anda dari terima barang dari pesan terima mengalirkannya ke cabang itu seberapa Anda mulus seberapa gesit seberapa bagus prosesnya optimize for cost saving reduce lead times cari supplier yang commit dengan lead time karena kalau dia terlalu panjang Anda terpaksa sedia barang lebih banyak betul nggak kalau lead timenya pendek maka setiap kali Anda order Anda tidak perlu harus pesan langsung banyak itu contohnya dan dengan cara begitu kita bisa mendapatkan margin lebih baik nomor 10 text driven driven insight text driven insight itu artinya manfaatkan teknologi kemajuan teknologi embrace serap teknologi to optimize decisions and customer engagement entah Anda gunakan untuk pengambilan keputusan entah untuk membuat Anda lebih engage dengan pelanggan Anda itu Anda tidak bisa kira-kira masih ingat waktu data driven yang kemarin dua minggu berturut-turut kita bahas itu salah satunya ketika kita ingin mengolah data kita harus dibantu oleh teknologi serendah-rendahnya Anda harus punya POI sistem yang bagus karena POI sistem yang bagus itu sudah serendah-rendahnya artificial intelligence dia akan membantu kita menarik data mengumpulkan data menyajikan data kalau dia sampai ke report dia akan menyajikan data lalu dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tadi apakah tentang assortment apakah tentang inventory apakah tentang yang ini customer engagement siapa yang loyal ke Anda siapa yang tidak loyal barang apa saja yang dia biasa belanja yang tadi di atas untuk upselling cross-selling itu hanya bisa Anda ketahui jika Anda punya data dan itu baru bisa Anda tarik kalau Anda punya teknologi yang memadai kalau kita bicara upselling cross-selling itu kan sudah terjadi di lapangan sekarang kalau kita bicara bagaimana kalau kita gunakan teknologi untuk meningkatkan pelanggan mana yang ada kecenderungan kita bisa upselling dan pelanggan mana yang gampang sekali dilakukan cross-selling pelanggan yang mana kenapa karena Anda bisa menawarkan promo-promo khusus untuk dia kalau Anda mengetahui patternnya masih ingat tidak pattern waktu kita membahas data driven berikut store layout excellence nah ini jarang orang tahu ya jarang orang tahu store layout excellence hanya dengan merapikan layout Anda urut-urutan Anda menyusun zona divisi departemen di dalamnya ada kategori dan subkategori Anda bisa menaikkan omset Anda dan kalau omset Anda naik itu kan peluang untuk mendapatkan margin kalau tadi Anda lakukan mix margin Anda bisa mendorong margin Anda lebih baik saya pernah di tahun 2010 2011 datang ke sebuah tempat saya belum bisa ngapa-ngapain karena terlalu banyak yang harus dibenahi lalu saya datang saya jalan ke tokonya pura-puranya saya pelanggan saya merasa saya langsung mengatakan tokomu amburadul layoutnya compang-camping lompat-lompat nggak ada storyline nggak ada ceritanya tokomu ini barang mencrok sana mencrok sini kategori yang tidak berhubungan diletakkan sehingga tidak memaksimumkan penjualan bagaimana Anda bisa menyusun barang sedemikian rupa disitu kalau barang yang satu kategori Anda bisa kumpulkan di satu tempat disitu baru Anda bisa ngomong upselling cross-selling adding on dan sebagainya hanya bisa tercapai jika store layout Anda itu bagus store layout excellent strategically highlight high margin product for increase sale disitu Anda bisa lakukan yang namanya upselling dengan cara meletakkan barang yang margin yang lebih baik di atas yang biasa mereka temui sehingga Anda bisa mengatakan Pak atau Bu jika Ibu ingin yang lebih baik saya sarankan produk ini tapi bagaimana kalau Anda meletakkan barang saja campeng-campeng bagaimana orang kita bisa menjual lebih baik kalau dia sendiri tidak bisa melihat barang yang akan dia upselling sebaliknya bukan sebaliknya tambahannya katakan cross-selling gimana caranya Anda mau cross-selling kalau Anda tidak menyusun barang-barang Anda dengan baik yang terakhir yang poin 12 sebenarnya masih ada tapi saya batasin yang relevan kekinian untuk Anda bisa terapkan yaitu continuous growth maksudnya apa ini loh monitor performance bagaimana caranya saya tanya Anda Anda melakukan business review tidak tiap bulan kalau Anda melakukan business review salah satu yang harus Anda pantau adalah margin Anda bagaimana dengan margin Anda achieve tidak achieve kalau tidak achieve kenapa monitor performance lalu adaptasi apa yang harus Anda lakukan stay competitive tetapi juga and bukan or kadang-kadang kita itu begini kita mau competitive dia bilang gini Pak pilih kita competitive atau profit that's not a choice dia harusnya competitive and profitable Anda tetap competitive dan tetap profit bukannya or tapi and makanya saya sering mengatakan yet effective yet efficient effective sekaligus efficient mestinya kita stay competitive yet profitable ya oke saya akhiri pembukaan saya untuk kita masuk ke tanya jawab silahkan Mbak Riri boleh dipandu apakah seru hari ini Mbak Riri masih termute masih termute oke Bapak dan Ibu silahkan karena sudah cukup panjang lebar dijabarkan oleh Pak Chris saatnya Bapak dan Ibu bisa raise hand atau bisa juga melalui chatroom kita tapi lebih seru sih kalau ada komunikasi dua arah ya dari yang sudah dijabarkan ini apakah cukup dipahami atau ada yang masih ingin ditanyakan begitu ya namanya juga retail zoom S S nya ini yang penting ya silahkan Bapak dan Ibu ya betul ya tadi quiznya rata-rata parah katanya quiznya parah tadi ya boleh dong ya silahkan lihat quiznya agak malu-maluin ya masalahnya dimana gitu oke hanya satu orang yang satu orang yang siapa itu yang dapat 75 gak usah lah gak usah kita sebutin nanti dia ke GRan lagi ya yang merata paling pintar di ruangan ya dia oke ya silahkan apakah materi kita cukup dipahami atau masih ada yang perlu digali Bapak dan Ibu atau boleh pilih boleh mana yang Anda mau dielaborate dibahas lebih jauh tapi lebih 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 bagus kan kalau dihubungkan dengan Anda ya kemarian Anda ya bisnis Anda bisnis yang tengah dijalankan Sudahkah seperti yang dijabarkan Pak Chris ini unsur-unsurnya terpenuhi gak atau masih ada yang harus dimaksimizing nah itu ada yang angkat tangan akhirnya oke silahkan Pak Ribut Budi siang Pak Chris selamat siang selamat siang Pak Ribut saya Ribut Budi dari Reni Solayan Pak dari Sabaya mungkin masih ada hubungannya terkait high profit ini yang pertamanya saya ingin tanyakan apakah operasional ini dapat menentukan terkait profit apa dari item per item ataupun subkategori terhadap margin yang ditentukan oleh buyer memang kalau dari yang saya pelajari dari endeminya Pak Chris itu kan operasional ini sebagai tangan telinga mata dan juga apapun itu terhadap customer buyer adalah jantungnya nah yang terjadi memang buyer ini kan yang menentukan pembelian yang menentukan harga apakah ada peranan Pak untuk operasional ini dapat menentukan ini yang dicari ataupun harga yang cocok adalah sekian itu pertanyaan pertama Pak Chris terkait penentuan margin ya yang kedua Alhamdulillah di tempat kami itu ada private label atau barang yang memang create profit tinggi contohlah snack snack tradisional kami cukup tinggi Pak Chris namun menjadi salah satu tumpuan apabila kita perang harga contoh ada kategori yang kita minus margin untuk traffic puller tapi harga yang di snack yang menghasilkan margin gede ini semakin naik harganya Pak untuk membalance memang tujuannya untuk membalance namun harga tersebut melulu dinaikkan dinaikkan untuk menaikkan profit ataupun cross margin untuk bisa mengangkat Pak gitu apakah itu salah satu cara Pak Chris untuk menaikkan harga atau menaikkan profit di margin tersebut Pak Chris itu Pak oke mumpung saya ingat ya menaikkan harga dengan menaikkan margin tentu saja berhubungan ya berhubungan cara menaikkan margin adalah menaikkan harga betul itu tadi makanya tugas kita membalance stay competitive and profitable tetap mampu bersaing sekaligus profitable betul nggak pertanyaan pertama tadi apa ya karena panjang banget Pak operasi untuk menentukan margin itu apakah ada operasional jawabannya pasti karena kuncinya apa no margin unless you make a sale tidak ada margin tanpa anda melakukan kecuali anda menjual kalau anda tidak menjual tidak ada margin gitu Pak itu yang pertama yang kedua kalau operasi hanya fokus di barang-barang yang laku saja atau bahkan dia nggak usah ngapa-ngapain kalau dia tidak ngapa-ngapain dia tidak jualan dia hanya jaga toko atau dia hanya menata barang kenapa karena dia tidak jualan tadi kan kita membahas saling teknik expert anda ahli banget di teknik-teknik jualan artinya kita tidak pasif kita aktif caranya mau apa yang anda pilih kan ada tiga yang paling umum bukan hanya tiga tetapi tiga ini paling umum lakukan cross-selling lakukan adding on lakukan upselling dan karena ketiganya ini yang paling sulit tentu upselling karena upselling itu kemampuan anda mengubah pelanggan dari memilih sebuah produk menjadi memilih produk yang harganya lebih tinggi itu upselling tetapi kalau adding on itu relatif gampang adding on itu sekedar mengingatkan pelanggan kalau anda beli itu gak sekalian beli ininya anda beli bumbu apa yang dia beli kecap anda tawarkan bumbu keringnya bumbu raciknya bumbu penyedapnya sambalnya cocolannya kecapnya sos tiramnya apanya mengingatkan hubungkan dan anda harus paham ini temanya apa ini ibu ini temanya apa ya kira-kira kalau dia ngambil ini dia kira-kira bisa masak apa lalu apa kombinasinya apa kombinasinya banyak loh orang itu tidak tahu apa yang kita jual tidak tahu fungsinya tugas kita untuk mengajarkan mengedukasi pelanggan jadi jawabannya ya pasti operasi memegang peranan penting untuk mewujudkan margin sebagus apapun merchandising men-setup margin kalau operasi tidak merealisasikannya dalam bentuk sales yang tadi adding on upselling cross-selling maka margin tidak akan bagus kenapa ada toko yang jualan dan margin ancor karena tidak ada penjualan di sana yang ada anda hanya pajang barang tidak ada orang yang jualan tidak ada orang yang berkomunikasi dengan pelanggan tidak ada anda pikir apalagi lihat tuh tetangga kita kan hanya jual itu lihat orangnya cuma 4 orang 3 orang kenapa kita jumlahnya banyak ya oke anda bukan dia anda bukan dia dan kalau anda tiru dia saya jamin anda kalah kenapa karena barang-barang yang dia jual satu assortmentnya tidak terlalu banyak basic basic things sehingga tidak usah dijagain tidak usah dijelaskan pelanggan kita juga tahu tapi kalau kita mengutamakan assortment sebagai nilai tambah sebagai cara mendapatkan margin lebih baik dengan cara assortment yang lebih baik tadi kan ada saya tulis disini salah satu poin biar anda ingat kita bisa balik lagi nomor 3 product assortment magic keajaiban assortment kenapa karena itu yang akan membuat anda lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan mixed margin yang mencitrakan menggambarkan audiens anda audiens anda bukan audiens seorang lain karena kalau kita betul memahami pelanggan kita dia lebih senang datang ke toko kita daripada ke toko orang lain karena dia audiens saya bukan audiensnya orang lain kalau audiensnya orang lain maka anda jangan heran tidak usah heran kalau dia tidak kembali ke toko anda atau dengan kata lain tidak loyal dengan anda mudah-mudahan menjawab terima kasih Pak Chris karena tadi yang tanyaan nomor 2 anda membalans ya memang begitulah ada ada fungsi-fungsi dari assortment kita yang memang kita gunakan untuk membalans kita bisa kalah di satu produk di satu kategori di satu sub kategori tetapi bagaimana kita bisa membalans dengan kategori sub kategori yang tidak sensitif sehingga terjadi namanya mixed margin tadi tetapi harus tetap dibarengin dengan selling teknik kalau anda tidak mempelajari selling teknik orang kita yang ada di toko kita kerjaannya hanya storekeeper hanya jaga toko saja sebenarnya dia tidak jualan kok ya mudah-mudahan menjawab baik silahkan ada lagi bapak dan ibu mari kita lanjutkan chat roomnya masih kosong ini antara sudah terselesaikan masalahnya atau masih agak bingung seles banget atau bingung banget cuma antara dua itu coba kita lihat di facebook juga masih adem ayem nih saya mute dulu kalau enggak interview oke ibu silahkan bertanya oh mbak diri sudah mengingatkan oke dengan demikian kita kalau tidak ada pertanyaan kita bisa pulang lebih cepat 15 menit lagi 15 menit lagi karena kalau sudah menyangkut materi hari ini sangat berkaitan dengan kebutuhan masing-masing tokonya atau usahanya gitu ya pak karena satu orang dengan lainnya akan berbeda kondisinya ya betul ya marginnya aman-aman ini ada yang bersuara siapakah kebocoran yang namanya lidah do remi itu barusan bocor saya pikir mau bertanya itu saya pikir juga begitu silahkan ada yang ingin ingin bertanya jangan sampai tidak dapat margin boro-boro margin kalau produknya saja tidak terjual margin dari mana ya sampai deket-deket expired hati-hati kalau saya gampang mbak Riri gimana kenapa mereka tidak bertanya mereka bahkan tidak tahu margin dia berapa oke mereka tidak pernah monitor margin ya kalau mereka memonitor margin pasti jadi tahu oh margin saya kurang bagus margin saya sangat bagus ya atau kalau anda seperti tadi yang saya antisipasi kalau anda maunya hanya ingin tahu pak kalau bisnis seperti saya marginnya berapa tidak ada jawaban yang pernah memuaskan anda yang paling tahu apakah margin saya cukup atau tidak sebenarnya diri anda sendiri kenapa begitu karena anda melihat apakah perusahaan anda mampu menutupi biaya-biaya operasi anda kalau anda jadi klien saya saya wajibkan anda memiliki namanya laporan keuangan ya dan salah satu dari laporan keuangan adalah laba rugi di laba rugi itu akan terlihat apakah anda achieve margin anda atau anda meleset dan anda bisa lihat kalau margin anda kurang bagus maka anda kurang profit bahkan beberapa bisnis bisa rugi secara laba rugi operasi saja rugi boro-boro dia bisa membayar biaya head office biaya lain-lain gitu ya kalau anda tidak pernah mengukur maka anda hidupnya lebih tenang pasti ya pasti hidupnya lebih tenang pasti nggak pernah mengukur pak dan menurut saya saya damai-damai saja ya begitulah tugas saya mengobrak-abrik kedamaian anda ada kalau tidak kita foto barang kita lebih cepat itu ya oke bagaimana Bapak Ibu sudah kayaknya Pak Kris oh ini ada nih tidak relevan ada ada pertanyaan dari Mbak Yanti dari Edi Arta izin berbagi cerita dalam menciptakan margin yang bagus kita harus memiliki customer yang loyal sedangkan di toko kami semakin loyal pelanggan semakin mengurangi margin di beberapa barang di tawar-tawar gitu maksudnya kali ya semakin loyal semakin mengurangi margin kalau dia loyal anda bisa melakukan penjualan lebih lebih banyak ya tentu saja di barang-barang yang semua orang juga tahu harganya anda tidak bisa curi margin dari situ itulah yang dikenal dengan bagaimana anda melakukan mixed margin ya di barang-barang yang memang sangat populer sangat umum siapapun jual maka anda tidak bisa main-main dengan harga betul ya betul oke lalu anda juga menjual produk-produk yang orang lain tidak jual tetapi dia butuh anda bisa meminta dia untuk adding on anda bisa upselling dari produk yang biasa dia beli anda katakan pak ini ada produk yang lebih baik selisihnya cuma segini loh pak nah padahal kita dapat margin besar dari produk itu tetapi kita mengatakan ini selisihnya hanya beda 5% pak tapi bapak dapat produk yang sangat bagus ya sangat bagus ya kalau anda betul-betul beda ada yang namanya pricing psychology ya psikologi harga ya ambil contoh sekarang kita sering tau lihat kalau warung-warung kopi kekinian itu itu punya punya produk yang pak yang small medium atau large gitu ya ya anda ditawarin tiga kan sebenarnya antara dua yang mau dijual itu ya ini atau ini yang tengah ini sengaja sengaja nih ya ini katakan 100 ya kalau yang tengah ini 120 120 ya tapi yang besar banget ini 125 nah Mbak Riri pilih mana yang besar yang inilah ya kita lihat dengan yang ini yang dibandingkan bukan dengan yang ini bukan dia tidak membandingkan dengan yang 100 dengan 125 pelanggan pelanggan akan bandingin dengan ini pelanggan justru bandingin dengan yang sebelah tengah cuma nambah 5 kalau ini saya nambahnya 25 kalau ini cuma ini apa pricing psychology ya sama ketika anda upselling ini adalah produk yang dia tahu banget dia tahu banget gitu ya lalu anda menawarkan produk yang lebih baik much much better jauh lebih baik tapi selisihnya nah anda harus menjustifikasi anda harus pandai menjustifikasi menjustifikasi itu mencari alasan yang membenarkan tindakannya itu Pak keumpaman nih dia bilang saya mau yang ini aja deh gitu ya gak usah lah yang nomor satu gitu ya nah dia akhirnya berhasil tergeser ke sini nih dari A ke B lalu bagaimana anda menggeser ke C anda berhasil meyakinkan A ini produk populer umum banget semua orang tahu anda berhasil giring dia ke B berhasil nih penjelasan anda lalu bukannya anda happy ah B ini enggak anda geser dia ke sini tetapi Pak masih ada satu produk yang jauh di atas ini dan harganya selisih dikit saja dengan B tapi Bapak sudah dapat top quality the best quality Pak karena B ini nanggung padahal dia sudah bersedia geser ke B tapi kalau orang tidak bersedia geser dia hanya mau di A apakah anda bisa geser ke C enggak 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 bisa nah jualan itu anda bisa upselling lalu yang lebih hebat lagi ini sudah tingkat mahir ini yang disebut expert ketika anda berhasil mengangkat lagi ada tuh videonya ya orang masuk ke toko mencari suatu produk dapat dan seperti biasa harganya tentu the best harga terbaik oke tapi si pelanggan bilang kan ini produk yang umum banget gitu ya dan produk ini tidak memiliki nilai tambah yang yang sekarang lagi trend yaitu harus seperti ini oh ada produk yang seperti itu ada mari pak saya tunjukin nah kesediaan dia geser itu dia geser ke B berarti ini orang yang memang mau sesuatu yang better tapi produk A nya sendiri harus sudah the best ininya harus the best harganya kalau anda gagal upselling sudah margin anda tipis paham sekarang ya kalau anda gagal sudah margin anda tipis kalau orang anda enggak ngapa-ngapain enggak jualan pelanggan datang cari produk A ini pak produk A nah oke harganya bagus good bawa ke kasir dan margin anda tipis karena anda tidak ngapa-ngapain itu yang saya bilang tadi anda tidak jualan kok anda cuma jaga toko itu bedanya tapi kalau anda jualan oke pak ini produknya the best price kenapa karena kita ingin pelanggan tahu harga kita selalu the best lalu anda sampaikan nilai tambah ajak dia berpikir untuk mendapatkan produk yang lebih bagus apalagi kalau itu untuk anaknya apalagi itu untuk istrinya pokoknya sesuatu yang bisa memancing emosinya ya ini ini produk standar pak ya standar ya oke tetapi ini standar pasaran semua orang pakai ada produk yang lebih bagus tidak terlalu umum dengan fitur-fitur yang anda tonjolkan giring dia ke B dulu begitu dia setuju untuk ke B itu orang yang bisa di upselling dari B anda bisa dorong ke C hanya dengan nambah 5 bahwa sudah dapat top quality dia bilang kalau saya berani ke 120 dia tambah 5 lagi saya sudah dapat the best tetapi itulah ukuran apakah anda expert atau anda sebenarnya tidak jualan saya tidak bilang anda expert atau standar saya bilang anda expert atau anda sebenarnya tidak jualan anda hanya storekeeper hanya penjaga toko ya mudah-mudahan menjawab oke jadi menurut ini selanjutnya Mbak Yanti dari Edi Arta berarti kita harus jalankan upselling dan add-on katanya pendekanannya di upselling nya ya Pak add-on menambah nilai belanja syukur-syukur yang anda tambahkan itu syukur-syukur bagus kalau yang add-on itu margin tipis-tipis semua memang basket anda besar atau sales anda naik tapi margin anda tidak naik yang bisa yang bisa bikin margin anda jauh lebih baik adalah upselling pasti ya adding tambah margin yes kan no sales no sales no margin anda tidak punya sales anda tidak punya margin lebih banyak sales lebih banyak margin udah pasti barangkali secara percentage sama tapi secara absolute value berbeda pasti lebih banyak katakan gini margin kita 10% ya anda jual 10% dari 1 juta dengan 10% dari 1 juta setengah kan beda sama-sama 10% tapi nilai rupiahnya beda itu satu kalau upselling beda upselling tidak mengandalkan margin 10% anda bisa dapat margin yang 15 margin yang 20 tanpa pelanggan tahu karena cuma kita yang tahu cuma kita yang tahu margin ini besar ya dan produk ini tidak pasaran hanya kita yang punya dia tidak bisa bandingkan ke tempat lain kita berhasil meyakinkan dia kalau produk A tadi ya sebagai contoh produk A tadi umum dia mau pergi ke toko manapun sama yang membedakan adalah harga the best price dia beli karena tidak ada nilai tambah di situ oke jadi upselling ataupun add-on itu tapi harus transparan masalah harga ya Pak maksudnya transparan ya karena begini Pak ada dia menggiring ini juga banyak dikeluhkan oleh konsumen ya kalau saya lihat di medsos-medsos seperti dia hanya menaruhkan gini misalkan kopinya strong atau middle ya kan pelanggan menyangka ada yang suka lebih strong ada yang middle tapi ternyata di situ dia itu sudah termasuk upselling gitu Pak harganya jadi berbeda dan itu tidak disampaikan yes itu itu yang disebut fitur tadi Bariri Bapak senang yang ini atau yang strong itu ada risiko Bariri begitu dia jawab oh saya gak mau yang strong sudah kita kehilangan kehilangan segata kita kehilangan segata tapi begitu dia kepancing ya saya mau yang strong oke Pak kalau yang strong Bapak cukup tambah sekian Bapak dapat yang strong gitu ya tapi seringnya gak disampaikan Pak gitu gak disampaikan dengan tujuan I don't know tiba-tiba tidak transparan ya itu di di kopi yang paling ngetop lah itu kejadiannya begitu harganya ya jauh dong jauh naik oh iya oke baik itu isu berbeda tetapi di dalam lakukan apapun saya rasa kita tidak boleh melanggar integritas ya kita tidak boleh menjebak pelanggan ya secara yang tadi Mbak Riri maksud transparan kalau disampaikan transparan ya tujuan kita menanya itu apa yang dilakukan oleh Starbucks itu sebenarnya sebenarnya apa upselling terus upselling upselling caramel Pak ini Pak susunya mau yang ini yang ini semua ada harga tidak ada yang gratis tidak ada yang gratis ya kalau saya barangkali sudah terlalu 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 ya terlalu memahami begituan ditambah saya bukan orang yang neko-neko tidak terlalu suka macam-macam sehingga ininya Pak enggak 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 standard saya mau yang standard karena saya akan mengukur sebuah produk dari standarnya dulu mau tambah ini tambah itu saya akan mengatakan ya tentu saja mau ditambah ini tambah itu dan harganya melejit 30% tentu saja belum tentu juga saya suka tetapi yang dilakukan oleh barista tersebut itu upselling upselling ya kopi ini maci atau topping Pak yes topping krim ini ya oke tambah ini susunya ada loh kita pikir itu gratisan ya ganti susu sekarang kan ada susu almond susu soya ya gratis ada yang memang replace cuman ya saya enggak mau susu sapi maunya soya oke itu cuma replace tapi abis itu mau ganti almond rasanya lebih ini lebih keren kemudian rendah kalori tidak ada kandungan laktosanya segala macam oh tentu seneng dong kita ya beda ya karena ada susu almondnya ada ada topping lagi topping ada macam-macam topping bukan cuman whipped cream tambah ini tambah itu tambah lagi apakah itu bukan upselling itu bisa menggeret 40% dari harga standar ya oke thank you waktunya habis waktunya habis yang di facebook tidak sempat terjawab ini Pak Chenwi oh ada satu ya Pak Chenwi ini ya coba diapresiasi saja sebentar Pak ini baik sekali ya mau menunggu bagaimana cara menetapkan margin untuk produk baru karena kalau kita survey kebanyakan tidak sesuai dengan standar margin yang ditetapkan tapi kalau tidak bersaing bisa menciptakan persepsi mahal loh Anda bilang ini produk baru kalau hanya ini kondisional kalau hanya Anda yang punya ya kesempatan ya makanya penting menjadi yang pertama penting menjadi unik karena disitulah peluang Anda mendapatkan margin tapi setelah Anda punya kompetitor Anda juga bisa punya baru pada saat itu Anda lakukan survei ya baru pada saat itu Anda lakukan survei apakah harga yang Anda tetapkan ini bagus atau ketinggian tetapi ini common sense ya kalau Anda punya produk baru dan Anda pasang harga yang bagus maka kompetitor tidak akan serta-merta membunuh harganya karena dia pun sebenarnya ingin mendapatkan margin yang bagus sebenarnya ini bukan produk umum produk ini baru katakan baru viral kita dapat margin bagus semua orang akan memasang margin yang lebih baik kalau kita yang menjadi pelopor margin rendah maka ketika kompetitor punya maka dia juga akan ikut margin yang rendah wajar bagaimana kalau si kompetitor sengaja mau dibawa kita sedikit tetapi kan masih tinggi masih tinggi bukan berangkat dari yang rendah masih ditinggi kalau dia mau dibawa kita pun sedikit dibawa harga kita baru dari titik itulah kalau produk ini menjelma menjadi produk yang viral sekali menjadi pass moving baru akan terjadi perang harga tetapi kalau dia tidak atau gagal menjadi viral jadi akan terjadi perang harga juga tidak akan menjadi perang harga dia baru menjadi perang harga kalau produk ini menjadi viral sekali lalu semua orang jual baru anda akan perang harga ya kalau anda duluan dan anda paling cepat nikmati margin sambil memantau kompetitor anda itu jawabannya oke ya itu terakhir ya bapak dan ibu terima kasih untuk partisipasinya kita akan berfoto dulu sebelum kita mengakhiri yes oke terima kasih bapak dan ibu atas kehadiran anda ada banyak mohon maaf ya ada banyak yang saya keluarkan dari ruangan ini karena ya hadir tanpa membuka kameranya dan itu sudah menjadi ketentuan kami bahwa untuk mengikuti retail zoom live melalui zoom ini anda wajib membuka kamera kalau anda tidak mau membuka kamera anda boleh memanfaatkan live di facebook saya oke sekarang kita izinkan bukan izinkan izinkan diri sendiri ya saya foto anda ya oke salam salam grow grow and prosper 1 2 3 yes ya sudah cukup satu kali cukup satu kali oke terima kasih bapak dan ibu tetap semangat semoga bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang buat yang masih stuck di situ-situ aja masih banyak harapan ya jangan putus harapan oke dengan demikian retail zoom S untuk edisi hari ini kita tutup saja sampai ketemu kembali minggu depan salam grow and prosper terima kasih kebersamaan ya silahkan subscribe like and share jika anda memandang materi ini bermanfaat sampai kita berjumpa lagi salam grow and prosper selamat menikmati